Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau di daerah saya di kampung saya itu kalau habis lebaran Idul Adha itu persis sama kayak lebaran Idul Fitri itu ada apa ke rumah orangtua ke rumah anak tetangga itu maaf-maafkan juga nah itu sebenarnya ada gak fikirnya atau terus hukumnya gimana Ustadz itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh justru yang Idul Fitri itu yang gak ada dalilnya enggak ada jadi maaf-maafan lebaran Hari Raya Idul Fitri itu bid'ah agak ada di zaman Nabi maaf-maafan enggak ada Nabi itu habis sholat Idul Fitri Idul Fitri kan tadi nanyanya kan itu pulang udah selesai enggak ada ke rumah mertua sungkem gitu pulang kampung itu kagak ada itu bid'ah semua bid'ah dalam arti Nabi nggak melakukannya tapi kita boleh nggak melakukannya ya kenapa jadi kagak boleh boleh-boleh aja gitu kan jadi maaf-maafan itu saya sebenarnya kurang kurang setuju ya masa lebaran maaf-maafan maaf betulan lah paling enggak kan lebaran maaf-maafan kan pora-pora berarti kan maaf betulan gitu boleh nggak ya boleh-boleh aja ya kenapa jadi nggak boleh gitu kan walaupun Nabi nggak melakukannya kekuburan ziarah boleh nggak ya boleh-boleh aja kenapa jadi nggak boleh gara-gara Nabi Hari Raya nggak kekuburan berarti hukumnya haram yang enggak juga enggak harus jadi haram gitu cuma kalau ditanya pertanyaan gini apa ada dasar dasar hukumnya Apakah ada perintahnya kalau dasar hukum dan perintah yang spesifik pada idul adha berkunjung maaf-maafan itu enggak ada dalilnya sebagaimana idul fitri juga enggak ada dalilnya gitu nah pertanyaannya begini Kenapa idul fitri kita maaf-maafan idul adha enggak kan gitu ya maka Mereka bilang kalau gitu idul adha kita maaf-maafan juga kan idul fitri maaf-maafan gitu nah idul adha kita maaf-maafan ya boleh juga sih mak maaf ya Pak kambingnya ketuker tadi saya ambil lah gitu misalnya Iya jadi ini adalah orf yang tidak terkait dengan hukum halal haram gitu ya silahkan-silahkan saja kalau mau melakukan rit apa bukan ritual ya budaya kayak gitu tuh silahkan-silahkan saja tidak tidak menjadi sesuatu yang disyariatkan tapi juga sebaliknya tidak menjadi sesuatu yang dilarang nah gitu nah itu wilayah yang kita bisa aturlah bagaimana bagusnya gitu kan kalau di Jepang Pak idul fitri idul adha itu kita begitu selesai sholat itu langsung kerja masuk kantor karena enggak tanggal merah dia langsung masuk kerja jadi kalau kita disini liburnya lama itu idul fitri kan kalau idul adha liburnya sebentar itu Bang Sani buka warung nasi uduknya lama sebulan itu gara-gara puasa itu kan sebulan dia lebaran kagak dagang itu sebulan juga saya hitungin lama juga Bang Sani ini kagak buka Iya kan kita musti rata katanya siapa yang bilang musti rata gitu kan ya kita yang bilang sendiri yang dasar emang dia pengen satu rohmi kemana-mana ya yaitu oruf silahkan saja boleh dilakukan dan tidak wajib dilakukan gitu sebenarnya tapi asik juga ya di kampung mana itu kok hari raya saya idul adha maaf maaf-maafan Oh di Madura kalau Madura sih wajar lah ya spesial spesial pakai telor semuanya kita akhiri KMK pada malam hari ini tujuannya tentu saja nanti ketika kita masuk di 10 hari yang awal di bulan Dhul Hijjah kita maksimal semuanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati